Sekitar 15.000 orang memadati Plaza Masjid Agung Jawa Tengah untuk menghadiri kegiatan bertajuk Jawa Tengah Bersolawat Santri Siap Jaga NKRI Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah Prof. Nur Ahmad dalam sambutan yang mengatakan secara umum kegiatan ini dalam rangka memberi hati hari Santri Nasional keempat Selanjutnya, Prof. Nur Ahmad Berterima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat yang telah mendukung kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah khususnya acara Jawa Tengah Bersolawat Selasa Malam 16 Oktober Ia meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mendukung rencana pembangunan pesantren Tafid Al-Quran oleh Masjid Agung Jawa Tengah Sebab akan menjadi ladang pahala bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Merupakan pindah yang kami hormati para ulama para kiai Alhamdulillah Mencid Agung Jawa Tengah terus-menerus diberi kesempatan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Jawa Tengah atau bersifat nasional Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf sebelum mengajak bersolawat berpesan supaya tidak mudah menangkan orang lain Pimpinan jutaan Syekh Rumania sebutan fans Habib Syekh tersebut menjelaskan meski terkadang sekeras ketetapan Allah SWT tidak baik di mata manusia namun belum tentu jelek di mata Allah SWT sejenak setelah memberikan sambutan Habib Syekh pun melampunkan sholawat yang laluakan menjadi sholawat pertama yang ditengungkan suntak saja puluhan ribu jamaah yang hadir langsung menyebutnya pemuruh suara pun menyeruak hampir di setiap suatu tempat seakan belum puas kedua tangan puluhan ribu jamaah diangkat ke atas bergerak ke kanan kiri setelah pagi bahasa tak ada dari satri sekarang agar gue belum selamatkan kekabungan dari satri ya orang yang belum selamatkan enggak merasa langsung kenapa orang dari satri dari satri dari gubernur eh gubernur itu diurusanku diurusanku nah aku bernagap bagi satri jadi ingat ya dari kami waburnya kita dengan Allah jangan anda suka mengalahkan wes apa yang anda tidak cocok jangan ku mentarkan kalau mau komentar kepada yang tidak ada cocok ini dekati orang tersebut jangan ngomong sikap gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan sebagai masyarakat Indonesia harus bisa ikut merasakan musibah yang dialami sesama saudara di Indonesia memori yang kemarin kami beraktivitas dan kondisi masyarakat yang tidak bisa mudah-mudahan kita terketah hatinya kita nanti dan kita akan terus-terus membantu karena mereka adalah saudara kita sakitnya mereka adalah saksi kita ini waduh-waduh kita akan disaksikan di putar apa yang ada di mahluk yang kami menghargikan disayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih